hai 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 salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam surat semua saya sekarang berada di pink cafe tepatnya di wisat belah kiri sungai Gembong sungai yang begitu ikonik di kota Pasirwat saya disini ketemu dengan orang-orang hebat yang pertama Udin dia mahasiswa S2 lobe dia siswa di unhas kemudian juga dengan Mas Jamir Iya masih amir dia yang punya bab pedang kota pasuan kemudian ada Mas Fais penulis itu juga dia masih masih tadi ini bro ya Oke semester 6 semoga segera keluar bikin proposornya kita wajar dulu dengan salah satu diantara para penulis ini Muhammad Suda Samsudin biasanya dipanggil Udin Udin Mas Udin sekarang profesinya apa Mas saya ini sembari menunggu itu dia saya jualan sembari menunggu wisuda beliau jualan lo bisa ceritakan sampai terdampar di UNHAS saya kan ini alumni dari Udin Ustaz Jawi Jaya terus kemudian saya mendapatkan beasiswa dari biswa unggulan saya bisa dapat di UNHAS Hasan Udin saya tertarik banget karena salah satu S2 yang mengangkat tentang kajian kemarin timan tuh salah satunya UNHAS sebagai penggembangnya jadi saya tertarik dengan kehidupan-kehidupan masyarakat marintim makanya saya ngambil UNHAS sebagai pilihan saya Oke karena di Pasiruban juga kota pelabuhan jadi dia kepingin banget nih menyelami kehidupan laut Oke kembali ke sini ya Anda jualan produk kayak gini nih inspirasinya dari mana kenapa motivasinya juga ini karena keterbatasan jadi orang tersenang kejalan tukang sapu tukang sapu di tukang sapu jalan di Mako Tomo tukang sapu jalan berarti kota ya ya kota di Indonesia kebersihan kota ya Masya lalu kan ibu saya enggak kerja di rumah tangga saya ada 8 bersaudara 8 bersaudara hari gini loh jadi saya punya mimpi untuk bisa ini kuliah dan sebagainya anak berapa saya kelima jadi saya perjualan ini karena memang kebutuhan karena saya nggak cukup kalau untuk menghidupi diri saya atau menghidupi saya sendiri nggak cukup karena orang tua nggak bisa ngapar ke kehidupan saya Oke ini bikin sendiri ini bikin sendiri ini bikin sendiri juga kok bisa belajarnya di siapa nih kalau dulu pernah jadi membantu kita di rumah makan jadi rumah saya jadi ilmu-mimpunya saya belajarin saya cari juga ini namanya apa ini Rizal Mayu Rizal Mayu berapa harga nih segini itu 10ribuan kali ini kalau itu 10ribuan juga semua 10ribuan biasanya jualnya dimana saya keliling di semua kotor-kotor mulai dari kontor-kontor mulai dari tepat-tepat makan dari cafe-cafe pokoknya yang ada perumunan Oh ada perumunan iergini ada perumunan mana ada nggak boleh dan untuk masa pandem ini biasanya umur kejualan berapa habis ini habis habis berapa habis kalau saya itu enggak pasti karena memang ada kecikukan yang lain-lain harus tulis terus kemudian harus apa namanya ngayangin sembako kan enggak punya itu apa namanya toko kurin jadi salah satu penjualan dosir bahan baku tapi berbasis spesial nah itu saya ngayangin kesana kalau misalkan ada kurin saya harus kurir ya benar-benar ya kurir ya pokok apa tadi toko in koin oh itu apa konsepnya berbasis spesial jadi harganya itu berbawa dari harga pasar jadi kita harganya murah jadi walaupun masyarakat beli ke kita itu bisa dijualan oh idenya dari mana siapa ini umurnya saya sama Pak Isri landernya juga Iya sama oke jadi idenya karena saya lihat kita biaya sendiri sampai kita utang-utang gitu karena kepingin ini ya ingin membantu masyarakat untuk mendapatkan proyek yang ini saudara dia sendiri kekurangan tapi masih memikirkan orang lain gitu ya mantep empatnya gede oke Mas ini 10.000 ini 10.000 ya kalau nggak tentu harga konsumen dijual 10.000 ini kan biasanya agak musilitan ya nah ini anda sasarannya bangsa pasarnya kemana aja kalau saya kan ke anak-anak muda yang anak-anak muda kayak mahasiswa atau pekerja-pekerja kayak dibonggel cuma yang bikin ini ini lapu 10.000 karena kita ada pendekatan cinta untuk mereka Hai contohnya gimana jadi kayak kita kan selalu menjadikan konsumen itu sebagai orang terdekat kita jadi contohnya biasanya kita nawarkan halo mbak cantik misalkan mau beli apa enggak kalau kayak nonton tuh ya jadi kayak kita mau balik bikin yang mau belajar bujin dan dapat ini 10.000 boleh loh nyari-nyari Mas Udin di di kota Pasuluan hahaha itu mas damai pendekatan cinta Oke jadi ada nanti kita review lagi kita lanjutkan hunting rumahnya Mas Faiz eh Mas Udin kayak gimana sehingga dia ceritanya harus DO ya habis di DO padahal dia sudah lulus kuliah dan sub tinggal wisuda tidak ada kegiatan perkuliahan oleh unhas secara sepihak di DO nah apa yang akan kita lihat nanti disana Bagaimana dia bisa di DO kita akan lihat ceritanya lagi sesudah hunting rumahnya Oke kita lanjutkan berbincangan kita dengan Mas Udin ya Mas tadi penulis buka-bincangan eh ini banyak sih tulisannya yang terakhir tadi yang terakhir tentang aku kamu bercerita apa tentang aku kamu bercerita apa is and auranya udah bucin ya Nanti kalau penasaran bisa lihat bukunya Oke kita lanjutkan wawancara dengan beliau ini rumahnya yang jenengah iya sama dengan berapa sama ibu sama ibu bapak adik ada lima saudara disini adiknya yang mana nih 888 anak kelima ini tempat keempat kakak kakaknya udah menikah Oke itu anaknya ya yang ini ini aja anaknya adiknya Mas Udin berarti kamu sudah jadi aman dong paman apa Pak Dita kalau yang ini ini pakai kakak mata apanya temannya Mas Udin belum ya anak ya belum kalau ini Ibu Ibu ngabunten ngiriputi saya santan-santan melampir Meliki Insya Allah Eh Mas Udin Oke boleh diceritakan enggak eh apa kesulitannya ketika Anda mengurus dari tidak deum jadi jadi agar tidak menjadi Dio ya kesulitannya kan masalah sekarang kan pandemi jadi untuk saya berangkat ke Makassar itu kan juga membutuhkan biaya juga terus kemudian ada tes tes juga dan sebagainya itu kan juga butuh biaya besar sementara saat ini kan untuk kerja disini kan sulit sekali karena adanya PSBB itu kan bisa membuat pasuhan ketat ya kita kan juga apa namanya waktunya sangat pendek terus daya beli juga kemudian untuk mengurus itu kalau di beasiswa untuk mahasiswa unggulan itu memang tidak adakah peraturannya mengatakan bahwa masih lebih mahasiswa beasiswa tidak boleh di Dio kalau disitu peraturannya di beasiswa unggulan itu itu membahas tentang studinya masa studi terus kemudian pembiayaannya seperti apa sama tanggung jawabnya Oke itu tidak ada masalah Dio jangan ada itu untuk durasi kuliahnya ketika sudah melebihi dari batas kontraknya maka itu ditanggung sendiri-sendiri berarti tidak ada Dio sementara ini dengan tidak bisa membayar karena memang tidak mampu dan sebetulnya kalau jenengan bisa membayar akan di cover oleh dikti ya kalau ini kan masih aja uang kan itu kan ada tiga tahap untuk yang di tahap terakhir itu kan belum ada pencairan saya belum apa namanya belum upload karena bisa upload kan data-datanya semua di kampus dulu terbayangkan Oke karena data ada di kampus nyenangkan bisa bayar dan tidak bisa bayarnya juga karena masalah punya uang kan Iya Oke saudara-saudara Anda telah melihat profil seorang Udin dan dia mahasiswa semester akhir tinggal wisuda dia mahasiswa dengan IPK 3,96 dan mahasiswa unggulan yang seharusnya tidak bisa di Dio tetapi oleh UNHAS Universitas Sasanudin tempatnya dia menanggali ilmu dia terpaksa harus di Dio sehingga tidak bisa berwisuda dan tidak bisa mendapatkan ijazah sesuatu yang sangat dia impikan untuk menjadi dosen di kelanjutannya bagi siapa-siapa yang tergerak untuk membantu Mas Udin yuk ulurkan tangan Bismillah tangan anda akan memudahkan dia menjalani kehidupan dan bermanfaat buat anda taruh kahvidini padunya walakhir salam dari kecamatan apa ini Mas ini kecamatan Purworejo kalau dusunnya Kelurahan Kebonagung ini artinya berapa Salam dari artis itu RW3 Kelurahan Kebonagung Purworejo Kota Pasruan untuk Udin Salam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!